Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia Assalamualaikum Wr. Wb Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Apa kabar sahabat adik-adikku yang ada di rumah? Sudah siap belajar? Aw, pasti sudah siap dengan penuh rasa semangat ya Adik-adikku yang ada di rumah program belajar di Radio Magelang FM ini Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Magelang Hadir sebagai alternatif pembelajaran untuk adik-adik semua yang ada di rumah ya Untuk tetap belajar di rumah Menambah ilmu pengetahuan Belajar makin menyenangkan bareng Radio Magelang FM Tentu saja seperti biasa Ada saya Kak Ayu L Yang bagel terus dengan setiap menemani kebersamaan adik-adik Belajar dari rumah Belajar lewat radio Di pagi hari ini Edisi Jumat 25 September 2020 Dan sudah hadir di depan radio ya Yang bakal menyampaikan materi untuk adik-adikku semua Tiga bu guru cantik pada pagi hari ini Yuk kita sapa bu guru kita ya adik-adik ya Yang pertama Kak Ayu mau sapa Ibu Putri Nuriani Beliau dari SD Negeri Kerama 2 Oke Assalamualaikum selamat pagi Ibu Putri Nuriani Waalaikumsalam selamat pagi Kak Ayu Aduh selamat pagi Nah ini karena putrinya ada dua Saya panggilnya Bu siapa ini? Putri Hapsari juga Sama-sama Putri Putri Panggilnya? Putri Hapsari Putri Aduh kudu lengkap ini Iya Baik Bu Putri Nuriani Semangat ya Bu Insya Allah semangat Oke Buku guru yang berikutnya Ada Bu Tia Kristanti Ini beliau sehari-harinya Mengajar di SD Negeri Cacaban 1 Selamat pagi Semangat Bu Tia Semangat pagi Bu Keren Dan baik Bu guru kita yang berikutnya adik-adikku Ada Ibu Putri Hapsari Tadi Bu Putri Nuriani sekarang Putri Hapsari Beliau dari SD Negeri Potro Bangsan 1 Selamat pagi Tetap semangat Bu Putri Hapsari Selamat pagi Kak Ayu Selalu semangat Amin Ya ibu gurunya aja semangat Apalagi adik-adik yang ada di rumah ya Dan seperti biasa adik-adik Nanti adik-adik yang ada di rumah Bisa bertanya langsung kepada Ibu guru kita Di pagi hari ini Melalui WA Di catat ya 0815 783 80866 Di 0815 783 80866 Caranya Ketik nama Kemudian Asal sekolah Dan Pertanyaan yang Ingin Disampaikan Jelas ya adik-adik Dan jangan lupa Di Session terakhir nanti Bu guru punya Kuis Yang Harus Adik-adik jawab Hanya melalui Line telepon 0293 366 366 8999 Ada hadiah Oh guys Yang bakal diberikan kepada adik-adik Yang berhasil menjawab Kuis dari ibu guru Baik adik-adik Siap? Ayo guys Selamat belajar Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Belajar di Radio Magelang FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai Selamat pagi pandangan setia Magelang FM Dimanapun Anda berada Puji syukur kita aturkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena pada kesempatan yang berbahagia ini Kita masih diberikan nikmat sehat Sehingga kita bisa belajar bersama Melalui Radio Magelang FM Anak-anakku semua Jangan pernah lupa ya Dimanapun kalian berada Agar selalu mematuhi Dan menjalankan protokol kesehatan ya Siap ibu Jangan lupa juga Untuk selalu melakukan 3M Pastinya 3M itu menguras, menutup, dan mengubur ya bu Bukan putih ya 3M yang ini beda dengan yang menguras, mengukup, maupun mengubur 3M ini yang bu guru maksud Satu, memakai masker Dua, sering mencuci tangan Dan M yang ketiga, menghindari kerumunan Oh, berarti 3M-nya tadi Memakai masker Sering mencuci tangan Dan menghindari kerumunan ya bu Ya sip, betul sekali putih ya Oke anak-anak semua Pagi ini kita akan belajar bersama ya Semoga nanti Anak-anak semua Dapat memahami Apa yang akan ibu guru sampaikan pada hari ini Sebelum pembelajaran kita mulai Ijinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Yang terhormat Wali Kota Magelang Bapak Insinyur Haji Sigit Widio Nindito Masjidur Teknik Sebagai penggagas acara ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Bapak Dr. Andes Agu Sujito Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Magelang Bapak Dr. Andes Suryantoro Ketua K3S Kota Magelang Bapak Sundar Diana MPD Pendamping pembelajaran melalui radio untuk kelas 2 Ibu Binar TSPD Yang terakhir Kami menyapa anak-anak kelas 2 Eh Desa Kota Magelang Dan sekitarnya Halo anak-anak hebat Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia Dimanapun kalian berada Dan yang pasti kalian dapat mengikuti acara ini Dari awal sampai akhir nanti ya Tetap semangat! Oke, untuk hari ini adalah pertemuan ketiga kita ya Di belajar di Radio Magelang FM Yaitu Belajar Tematik Tema 3 Tugasku Sehari-hari Dan subtema yang akan kita pelajari adalah Subtema 3 Tugasku Sebagai Umat Beragama Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini Bu Guru minta anak-anak untuk menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis terlebih dahulu ya Ayo anak-anakku, disiapkan dulu semuanya Siap, Bu! Oke, untuk muatan pelajaran hari ini adalah PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika Dan untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah untuk mengetahui macam-macam salam Budaya tolong menolong dan menukar uang dengan pecahan yang bernilai sama Terima kasih Putih ya Sudah disampaikan dengan lengkap dan jelas untuk materi dan tujuan pembelajaran hari ini Baiklah anak-anak Sebelum kita mulai pelajarannya Akan lebih semangat lagi kalau kita awali dengan Yel-Yel Yel-Yelnya seperti ini Satu, dua, tiga C, C, B Jerdas, ceria, berkarakter Yeay! Oke anak-anakku, bagaimana kalau kita ulangi lagi? Anak-anak mengikuti di rumah, dan disini ibu-ibu juga akan memandu kalian Bagaimana Bu Putri, Bu Tiap? Oke Bu, siap Oke Satu, dua, tiga C, C, B Jerdas, ceria, berkarakter Yeay! Baiklah, kembali ke materi pembelajaran Kita tahu bahwa setiap siswa memiliki agama yang berbeda-beda Meskipun berbeda-beda, tetapi kita harus selalu saling menghormati dan menghargai Setiap pembeluk agama berhak menjalankan agama yang dianutnya dengan rasa aman, dengan rasa nyaman, dan tanpa gangguan dari pihak manapun Bukankah begitu Bu Putri Nuriani? Betul sekali Bu Putri Hapsari Oke, antar pembeluk agama dilarang saling memaksakan kehendak supaya senantiasa terjaga kerukunan antarumat beragama Ya, coba anak-anak ingat kembali, pada awal setiap pembelajaran di kelas ya, tentunya sebelum ada pandemi COVID-19 ini ya Bapak dan ibu guru sebelum memulai pelajaran, pasti memberikan salam ya, tentunya diawali dulu dengan berdoa bersama Sama, bukan begitu Bu Tia Iya, benar sekali, sebelum memulai pelajaran, biasanya itu kalau di kelasnya Bu Tia itu selalu berdoa dulu Setelah berdoa, biasanya selalu mengucapkan salam Nah, salam biasanya itu juga selain untuk setelah sebelum berdoa, apa sebelum pembelajaran Biasanya juga untuk diucapkan, untuk bertemu dengan orang lain Nah, salam juga diucapkan untuk berbeda itu juga loh Bu Oh, gitu Bu Iya Nah, setiap agama itu juga mempunyai ucapan salam yang berbeda-beda loh Tapi, selain sebelum menuju ke agama, kita juga biasanya mengenal ucapan salam secara umum Apa itu Bu, contohnya ucapan salam secara umum? Nah, contohnya yaitu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam Nah, selain secara umum tadi kan Bu Tia juga menjelaskan ada ucapan salam secara agama ya Oh, iya Ucapan secara agama itu apa sih Bu Putri Hapsari? Oke Bu Tia, terima kasih ya sudah dijelaskan ucapan-ucapan salam secara umum Coba sekarang dengan Bu Putri Hapsari, kita akan belajar mengenai ucapan-ucapan salam secara khusus Yaitu ucapan salam yang berasal dari agama Ada enam agama yang diakui secara sah di Indonesia Salah satu ucapan salam secara khusus itu, tadi telah diucapkan oleh Bu Putri Nuriani di awal program Yaitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu tadi adalah ucapan salam untuk para pemeluk agama Islam Oh iya, sebelum kita lanjutkan ke ucapan-ucapan salam yang lainnya Bagaimana Bu Putri Nuriani, kalau kita beritahukan dulu pada anak-anak agama apa saja sih yang diakui di Indonesia ini? Oke, siap Bu Putri Hapsari Jadi anak-anak kesemua, di negara kita Indonesia tercinta ini diakui ada enam agama Yang pertama, ada agama Islam Yang kedua, ada agama Kristen Yang ketiga, ada agama Katolik Yang keempat, ada agama Hindu Yang keempat, ada agama Buddha Dan yang keenam, ada agama Konghucu Setiap agama, ya tadi Dari agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu Tentunya memiliki ucapan salam yang berbeda Benar sekali Bu Putri Nuriani Contohnya tadi, ya di awal sudah Bu Putri Nuriani ucapan salam ya dari agama Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian ucapan salam ini diakhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, coba Bu Tia Ya Kalau ucapan salam dari agama yang lainnya, seperti apa ya Bu? Iya Bu Tia, kita penasaran loh Coba dijelaskan Oke, Bu Tia jelaskan ya Untuk agama-agama Katolik dan agama Kristen Memiliki kesamaan salam lupu Yaitu salam sejahtera Dan untuk agama Hindu Diawali mengucapkan Om Swasti Wastu Dan diakhiri dengan mengucapkan salam Om Santi 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 Om Dan agama Konghuju Seperti ini Weide Dong Tian Atau salam kebajikan Dan yang terakhir Agama Buddha Yaitu Namu Budaya Oke Bu Tia, terima kasih ya Anak-anakku Tadi kan kita sudah belajar mengenai salam-salam Bagaimana kalau sekarang kita lanjutkan dengan Macam-macam tempat peribadatan Yang ada di Indonesia Oke Bu, ada apa saja ya Bu Oke, dengarkan ya Siap Yang pertama namanya Masjid Yang kedua namanya Gereja Kemudian ada yang namanya Pura Yang keempat kita sebut dengan Vihara Yang kelima namanya Klenteng Sebentar-sebentar Bu Putri Hapsari Kenapa Bu? Satu Dua Tiga Empat Lima Itu kan baru ada lima tempat ya Bu Sedangkan tadi agamanya kan ada enam Betul sekali Bu Putri Nuriani Memang ada enam agama yang diakui di negara kita Akan tetapi ada dua agama yaitu Agama Kristen dan Katolik Yang memiliki nama tempat peribadatan yang sama Bu Apa itu Bu? Gereja Bu Oh gereja Iya Oke anak-anakku Disini ibu guru bersama-sama akan mengulas Tempat-tempat peribadatan tadi Tetapi alangkah baiknya Kalau kita mendengarkan lagu dulu setelah ini Tetap semangat ya anak-anak Setia di Radio Magelang FM Di udara untuk semua usia Pancasila ada berapa? Lima Tila yang pertama? Apa ya? Lima Yang mana? Lima Indonesia Negara Pancasila Indonesia Ada beragam agama Ayo kawan menghargai sesama Menghormati tempat ibadahnya Indonesia, negara Pancasila Indonesia, ada beragam agama Ayo kawan menghargai sesama Menghormati tempat ibadahnya Islam, doa di Mejid Kristen Kapolik, doa di gereja Umat Hindu, doa di pura Umat Buddha, doa di wihara Kita semua menghormatinya Teman-teman, negara kita ini Negara yang menggunakan Banyak lagam budaya dan agamanya Namun bisa saling menghormati dan menghargai Ya, karena kita disatukan oleh adanya Pancasila Indonesia, negara Pancasila Indonesia, ada beragam agama Ayo kawan menghargai sesama Menghormati tempat ibadahnya Islam, doa di mejid Kristen Katolik, doa di gereja Umat Hindu, doa di pura Umat Buddha, doa di wihara Islam, doa di mejid Islam, doa di mejid Kristen Katolik, doa di gereja Umat Hindu, doa di pura Umat Buddha, doa di wihara Kita semua menghormatinya Indonesia, negara Makasila Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Oke adik-adikku Masih semangat ya Untuk mendengarkan pelajaran yang disampaikan ibu guru kita pada pagi hari ini Dan jangan lupa silakan adik-adik yang mau bertanya Adik-adik bisa melalui WA Di 0815-783-80866 Caranya tulis nama asal sekolah dan pertanyaan yang akan disampaikan Nanti ibu-ibu guru akan menjawab setelah di session kedua mau session ketiga ya Baik, sudah siap? Kita mulai lagi belajar lewat radio Silahkan bu guru Oke, kembali lagi Kelas 2 Jerdas, jernia, berkarakter Yeay Masih semangat ini Masih ingat tidak anak-anak ya? Tadi sudah dijelaskan Tentang tempat peribadatan dari dua agama Ya Yaitu agama apa ya bu? Tadi agama Kristen dan Katolik Oh iya Berarti masih ada Empat agama lain pastinya Masih ada tempat peribadatan dari umat agama lain ya Nah oke, akan kita jelaskan Yang pertama yang belum ada itu satu masjid Masjid ya Tentunya anak-anak pasti mengenal masjid ya Masjid itu untuk tempat beribadat umat beragama? Agama Islam bu Iya, agama Islam Kemudian ada Pura Pura itu untuk tempat umat beragama? Hindu Iya, Hindu Tepat sekali Kemudian ada Vihara Kalau Vihara ini untuk tempat beribadat umat beragama? Beragama Buddha bu Iya Buddha Dan juga ada kelenteng Untuk tempat beribadat umat beragama Komhucu Nah sekarang anak-anak Dari tempat-tempat peribadatan tadi Kalau di Kota Magelang Ada di sebelah mana ya? Bu Putri Hapsari Bisa bantu enggak? Coba Bu Putri bantu ya Iya Coba anak-anak diingat-ingat Kalau sedang jalan-jalan itu loh Kalau kita sampai di alun-alun Coba anak-anak lihat arah selatan Di arah selatan dari alun-alun itu Ada tempat ibadah yang namanya kelenteng Yang warnanya merah itu loh Yang biasanya kita melihat apa bu? Pertunjukan apa ya di sana? Barongsai Iya barongsai Kemudian di sebelah barat Sebelah barat dari alun-alun Kita bisa melihat tempat peribadatan Yang namanya masjid Dan di sebelah utara Ada tempat peribadatan yang namanya gereja Kemudian masih ada lagi tempat peribadatan Kita jalan sedikit ya Ya agak-agak banyak lah Sedikit apa banyak bu? Banyak deh Oke Sampai ke jalan Soekarno-Hatta Di jalan Soekarno-Hatta itu loh bu Yang biasanya kalau kita mau berpergian itu loh Di itu ya bu Yang depannya itu Buat tempat perpemberhentian bus Sama angkutan umum itu ya? Benar sekali Di terminal bis itu loh Kota Magelang itu loh Itu namanya terminal ya bu? Iya di depannya Di seberangnya itu Ada tempat peribadatan yang namanya Vihara anak-anakku Yang terakhir Yaitu tempat peribadatan yang namanya Pura Pura ini terletak di daerah Panca Arga Pasti kalian tahu ya Panca Arga Tentunya Pastinya bu Nah tadi bu Putri Hapsari Sudah menjelaskan tempat-tempat peribadatan Yang ada di Makelang ya Tapi masih banyak lagi pastinya di daerah-daerah anak-anak ya pastinya Nah letak-letak tempat peribadatan yang berdekatan tadi Menunjukkan arah utara, barat, dan timur Yang biasanya dikenal dengan sebutan denah Nah minggu kemarin Anak-anak juga sudah dijelaskan tentang denah ya Di radio kesengan kita ini di Magelang FM Nah anak-anak masih ingat tidak ya lagu Arah Mata Angin kemarin Yang dinyanyikan sama ibu-ibu guru kemarin minggu lalu Bagaimana kalau kita ulangi saja Putri ya Supaya anak-anak juga ingat Oke Satu Dua Tiga Arah Mata Angin Untuk petunjuk arah Ada delapan Ayo kita nyanyikan Barat-barat laut Utara timur laut Timur tenggara Selatan baradaya Barat-barat laut Utara timur laut Timur tenggara Selatan baradaya Ibu-ibu Kalau nyanyi bareng-bareng gini Jadi inget sama anak-anak di kelas ya Pastinya bu Rasanya Iya Rasanya kangen sekali Pengen tatap muka Biar bisa nyanyi bareng-bareng sama anak-anak gitu Iya Pastinya bu Semoga pandemi ini segera berakhir ya Amin Nah anak jangan lupa berdoa di rumah ya Siap bu Oke deh Nah sekarang Butya punya cerita nih bu Bu Putri Hapsari dan Bu Putri Apa tuh bu ceritanya bu Ceritanya nih Butya itu punya contoh Sederhana dari denah bu Tadi kan sudah dijelaskan Denah dari tempat beribadatan yang ada di kota Maklang ya Iya Nah sekarang Ibu punya contoh nih Anto tinggal di jalan Anggrek nomor 31 Sedangkan rumah Ayu Berada di sebelah kanan rumah Anto Di depan rumah Anto Terdapat sebuah sekolah Nah itu Merupakan salah satu contoh denah Dari rumah Anto dan rumah Ayu Butya ulangi ya Anto tinggal di jalan Anggrek nomor 31 Sedangkan rumah Ayu Berada di sebelah kanan rumah Anto Di depan rumah Anto Terdapat sebuah sekolah Nah sekarang Anak-anak yang di rumah Coba anak-anak membuat denah Rumah kalian masing-masing ya Oke siap bu Kelas 2 Cerdas Ceria Berkarakter Yeay Anak-anak Sambil kalian membuat denah ya Kalian masih ingat tidak Denah itu apa sih? Ingat tidak? Apa sih bu denah itu? Denah itu Merupakan suatu gambar Ya Atau bagan Yang menjelaskan Suatu tempat Lokasi Atau ruangan Nah kita Dapat menemukan Suatu tempat Atau ruangan denah Atau ruangan dengan mudah Apabila terlebih dahulu Mengetahui denahnya Pastinya bu Tanpa denah Kita mesti Susah untuk Mencari Lokasi ya bu Iya kita bingung ya bu Pastinya ya bu Iya pastinya Nah tadi Waktu anak-anak membuat denah Pastinya anak-anak juga Meminta bantuan ya bu Iya Meminta bantuan orang tua Maupun saudara kalian Seperti kakak kalian Nah Untuk itu Tolong menolong itu Termasuk Budaya Iya saat tadi meminta Tolong Untuk membuat denah itu Kita kan harus mengucapkan Minta tolong Dengan Sopan Dan santun Pastinya bu Kenapa sih bu Kita tuh harus Berbicara dengan bahasa Yang sopan Dan santun Supaya yang Mau memberikan pertolongan Juga dengan senang hati Dengan ikhlas Seperti itu Manfaatnya itu Untuk tolong menolong tadi Apa sih bu Manfaatnya yaitu Membuat pekerjaan kita Menjadi lebih ringan Terus menciptakan Suasana keagraban bu Antara keluarga yang satu Dengan anggota keluarga yang lainnya Terus juga menambah teman Jadi kita Mempunyai banyak teman lagi Dengan Tolong menolong tadi Nah Tolong menolong tadi Merupakan sikap Yang terpuji bu Benar sekali putih ya Sedangkan arti Tolong menolong itu sendiri Adalah Memberi bantuan Untuk mengurangi Beban orang lain Tolong menolong Harus dilakukan Seperti yang sudah Kita bahas tadi Dengan ikhlas Tidak boleh ada paksaan Dari pihak manapun Oh iya anak-anak Sekarang bu Putri Hapsari Punya cerita nih Coba didengarkan ya Oke Ini tentang budaya Tolong menolong Judulnya Benjana banjir Telah terjadi Benjana banjir Didekat sekolah Seluruh siswa Diharapkan Dapat ikut Membantu Mira dan teman-teman Mengumpulkan Uang sumbangan Uang sumbangan tersebut Dikumpulkan Di setiap kelas Sumbangan setiap kelas Dikumpulkan Untuk disalurkan Kepada pihak Yang membutuhkan Seluruh siswa Merasa senang Karena dapat Membantu Kurban banjir Oke anak-anak Jadi selain kita Menyumbangkan uang Kita juga bisa Memberikan sumbangan Berupa bantuan Bantuannya itu Bisa berupa Tenaga Dan barang Bukan begitu Bu Putri Nuriani Betul sekali Bu Putri Hapsari Nah Cerita tadi Yang dibacakan oleh Bu Putri Hapsari Merupakan Salah satu contoh Dari pentingnya Saling berbagi Ya Saling berbagi itu Kita wujudkan Dengan sesama Tanpa Memandang Perbedaan agama Ras dan suku bangsa Oke Berbagi itu Merupakan Ya Perbuatan yang Terpuji ya Anak-anak ya Karena Dengan berbagi itu Kita bisa Memberikan bantuan Kepada orang lain Yang membutuhkan Bisa membantu Kalau di sekolah Misalnya kita Ada teman nih Temannya kenapa Bu Yang lupa Tidak membawa alat tulis Oh iya Seringkali ya Bu Sering hitung murid-muridnya Bu Putri itu kadang ada Iya Gak semua Tapi ada Iya Biasanya itu Kelupaan untuk membawa pensil Nah Terus Kemudian Bentuk bantuannya Oh dipinjemi dong Bu Bentuk bantuannya Meminjamkan pensil Kepada teman Yang tidak membawa pensil tadi Jadi itu Bentuk bantuan Berupa barang ya Bu Putri Iya Barang Tentunya Ya Yang meminjam tadi Harus dengan bahasa yang Sopan dong Bu Dan Yang meminjam itu Harus mau merawat pensilnya Iya Bu Kalau sudah selesai Dikembalikan Dan Jangan lupa Mengucapkan Terima kasih Nah diingat ya Anak-anak semua ya Kalau kalian meminjam Alat tulis Kalian harus apa Merawat Dan Mengucapkan Terima Kasih Seperti itu Nah Saat kita berbagi Dengan teman Dengan Sesama Di sekitar kita Ya Kita harus memberikan Dengan hati yang Ikhlas Ikhlas ya anak-anaknya Tanpa mengharapkan Imbalan Tanpa Mengharapkan adanya Hadiah Ataupun bonus Dari Orang yang kita Bantu itu Ya Kalau kita Ikhlas Berbuat Baik Ikhlas Berbagi Ikhlas Menolong Sesama Yang membutuhkan Insya Allah Kebaikan kita itu Akan kembali lagi Ke kita Benar sekali Pastinya Jangan lupa ya Anak-anaknya Iya Untuk mau Berbagi Siap Bu Nah Tadi Dari ceritanya Bu Putri Nuriani Termasuk Contoh Membantu Sesama loh Nah Membantu Sesama itu Merupakan Salah satu Wujud dari Penerapan hidup rukun Iya Bu Iya Nah Sekarang Kita akan Belajar tentang Pentingnya hidup rukun Dalam lingkungan rumah Dan sekolah Pastinya Ada suatu Perbedaan Bu Yaitu Berbeda agama Ras Dan suku bangsa Tetapi Walaupun ada Perbedaan Kita harus hidup rukun Ya Bu Agar dapat Menciptakan Suasana yang Damai dan nyaman Untuk Memujudkan hidup rukun itu Kita harus Mau berteman Dengan siapa saja Bu Gak boleh Kita kalau ada temannya Yang ada kekurangan Kita jauhi Bu Gak boleh pilih-pilih teman Iya Pastinya Gak boleh pilih-pilih Semua harus Kita ajak untuk Bermain Iya Kita ajak untuk Belajar Bersama Iya Benar Pastinya Harus seperti itu Dan Kita juga harus Saling mengasihi Menyanyangi Dan sesama Tadi kan Gak boleh Beda Membeda-bedakan ya Bu Agama Ras Maupun suku bangsa Tadi ya Iya Bu Oke Bu Tia Meskipun kita Berbeda agama Berbeda ras Suku dan budaya Kita wajib Melestarikan budaya Tolong-menolong Karena pada dasarnya Manusia adalah Makhluk sosial Tidak bisa hidup sendirian Harus saling membantu Harus saling tolong-menolong Makhluk sosial itu adalah Makhluk yang tidak dapat Hidup sendiri tadi Oh ya Tolong-menolong dapat Diatikan juga Sebagai memberikan Bantuan kepada orang lain Bantuannya berupa Uang, benda Atau tenaga Contoh bantuan Berupa uang Yaitu Itu loh anak-anokku Kalau hari Jumat Iya Kan kita sering Mengumpulkan uang infak itu Oh iya Bu Iya Nanti itu diserahkan Kepada yang berhak Kalau yang berupa benda Tadi sudah disebutkan Bu Putri Nuriani Dengan menjamkan Alat tulis kepada Teman yang tidak membawa Iya Atau mungkin Kalau kita punya Buku bacaan Yang sudah tidak terpakai Kita sudah membacanya Tapi masih dengan layak pakai Kita berikan pada teman yang lain Yang terakhir Yaitu Bantuan berupa tenaga Misalnya anak-anak ini Ikut ibunya ke pasar Wah seneng banget Pastinya ya Pastinya Iya Nanti kita bantu Membawakan belanjaan Gitu ya anak-anakku Jadi Saling tolong-menolong Merupakan Pencerminan Sikap gotong royong Sebagai sesama Makhluk hidup Tolong-menolong Sangat penting Untuk mewujudkan Hidup Rukun Oke anak-anak Biasanya Ya Di setiap Tempat Di sekitar tempat Tinggal kita Pastinya ada Budaya gotong royong ya Seperti Kerja bakti Biasanya di hari minggu Itu ya Budaya Iya Budaya sering lihat Ada yang bawa Cangkul Cetok itu Iya Cetok itu Terus ada yang bawa Sapu lidi Itu ya Itu buat apa ya Biasanya Kalau Buat alat-alat itu Kalau di tempatnya Budaya ya Itu digunakan Untuk kerja bakti Kerja bakti Membersihkan Lingkungan sekitar Pastinya Kenapa harus Dipersihkan Biar Di sekitar rumah kita Lingkungan kita itu Bersih Tidak ada kuman Atau bakteri Yang ada Bu Karena Iya Bu Apalagi musim hujan Seperti ini Iya Biasanya kan ada air menggenang itu Iya Kalau ada air menggenang itu Biasanya ada apa ya Bu Itu loh yang Cintik-cintik Iya loh Bu Iya Yang suka gigit-gigit itu ya Iya Namanya nyamu ya Nggak Nyamu Hati-hati ya Iya Iya Luar biasa ya Apa yang sudah disampaikan Bu Guru Adik-adik ngerti ya Baik Bu Guru Sebelum Kita simak Lagu Dari Sesuai Pas banget Dengan tema pelajaran Berkata Tolong maaf Dan terima kasih Nah Sebelumnya Saya bacakan Pertanyaannya Terus Baru ke Pariwara Dan ke lagu ya Dibacakan saja ya Bu Guru Mungkin barengkali Sambil Bu Guru Siap Mencari jawabannya Yang pertama Dari Fatin Arma Layla Fatin Arma Laylia Kelas 2 SDN Rejo Winang Utara 5 Bu Guru Saya mau tanya Bagaimana cara Menghormati teman kita Yang berbeda agama Itu yang pertama Yang kedua Dari Satria Christian Pracoyo Kelas 2 Rejo Winangun Selatan SD Negeri Rejo Winangun Selatan 3 Bu Saya mau tanya Bagaimana cara Mengucapkan salam Yang benar Dan baik Kepada teman Yang berbeda agama Ini diambil limas saja Ya Bu Guru Kemudian Yang ketiga Dari Naufal Aleziki Dari SD Petrobangsan 2 Pertanyaannya Kalau dalam Islam Kan ada Pak Ustad Pak Kiai Dalam memimpin ibadah Kalau dalam agama lain Disebut apa ya Bu Terus Pertanyaan yang keempat Dari Luna Salma Zahira SD Kedung Sari 4 Pertanyaannya Bagaimana kah Bila teman Yang berbeda agama Dengan saya Mengucap salam Dengan agama mereka Apakah Saya Apakah yang harus Saya jawab Terakhir yang kelima Dari Citra Ayunda SD Negeri Magersari 3 Pertanyaannya Apakah kita Sebagai umat muslim Boleh Mengucapkan Selamat Natal Ke umat Non-muslim Oke Adik-adik Tunggu jawabannya Sekarang kita Ke Nanti Bekal di Jabu Guru Tapi kita ke Pariwara terlebih dahulu Jika jatuh dan salah Minta maaf Maaf ya Jika jatuh dan salah Minta maaf Maaf ya Jika jatuh dan salah Jangan takut Tananglah Jika jatuh dan salah Minta maaf Maaf ya Jika ingin sesuatu Bilang tolong Tolong Jika ingin sesuatu Bilang tolong Tolong Jika ingin sesuatu Tanya dan bilang tolong Jika ingin sesuatu Bilang tolong Tolong Jika ada yang butuh Bantulah jadi baik Jika ada yang butuh Bantulah jadi baik Jika ada yang butuh Jadi teman yang baik Jadi bersikap Lihatlah yang baik Jadi baik Jika kau dibantu Bilang terima kasih Terima kasih Jika kau dibantu Bilang terima kasih Terima kasih Jika kamu dibantu Maka bersyukurlah Jika kau dibantu Bilang terima kasih Terima kasih Jika kau ingin bersin Bilang permisi Permisi Jika kau ingin bersin Bilang permisi Permisi Jika kau akan bersin, tolong bilang permisi Jika kau ingin bersin, bilang permisi Permisi Baik, adik-adikku kembali Kak Ayu L dan ibu-ibu guru kita bersama Ibu Tia Ibu Putri dua-duanya Putri Absari dan Putri Nur Yani ya Baik, mohon maaf ya Sekali lagi Kak Ayu sampaikan Untuk WA 081578380866 Tidak melayani telepon WA ini cukup untuk chat ya Mohon maaf, untuk telepon tidak akan kita angkat Karena kita tidak melayani telepon bayi WA Baik, bu guru Langsung saja ya bu guru Pertanyaan yang pertama tadi dari Fatin Armalailia SD Rejawinangun Utara 5 Bu guru mau tanya bagaimana cara menghormati teman kita yang berbeda agama Silahkan bu guru dijawab Oke, terima kasih mbak Fatin Armalailia Dari SD Rejawinangun Utara 5 Bu guru saya mau tanya Bagaimana cara menghormati teman kita yang berbeda agama Jadi begini mbak Fatin ya Misalkan di sekolah mbak Fatin Punya teman yang berbeda agama Teman tersebut mau berdoa Mbak Fatin tidak boleh mengganggu ya Berikan kesempatan kepada teman mbak Fatin tersebut untuk berdoa Dengan kusuk Tidak boleh lari-lari yang di sekitar temannya Tidak boleh teriak-teriak gitu ya Jadi berikan kesempatan kepada teman kita yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah dengan kusuk gitu ya Kan kalau kita memberikan kesempatan kepada teman kita untuk beribadah Itu merupakan salah satu wujud bentuk menjaga kerukunan dengan sesama teman Kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada Seperti itu Udah jelas ya Ananda Fatin Armalailia Untuk pertanyaan yang berikutnya Bu Guru dari Satria Christian Pracoyo SD Negeri Rejo Winangun Selatan 3 Yang ditanyakan Bu saya mau tanya bagaimana cara mengucapkan salam yang benar dan baik Kepada teman yang berbeda agama Monggo Ibu Baik terima kasih Mas Satria Dari SD Rejo Winangun Selatan 3 ya Oke Kita bisa mengucapkan salam kepada teman yang berbeda agama Dengan salam-salam secara umum Misalnya kalau kita ketemunya di pagi hari Halo selamat pagi Kalau siang hari Halo selamat siang Bisa ditambahkan dengan Halo apa kabar Seperti itu ya Mas Terima kasih Oke jelas ya Untuk berikutnya Dari Naufal Aliziki SD Potrobangsandua Yang ditanyakan Kalau dalam Islam kan ada Pak Ustadz atau Pak Kiai dalam memimpin ibadah Kalau dalam agama lain disebut apa ya Bu? Oke terima kasih Dari Mas Naufal ya tadi ya Iya Tadi kalau di Islam itu kan Pak Ustadz, Kiai atau Ulama ya Kalau yang Kristen itu biasanya dipanggil pendeta Untuk Katolik biasanya Romo atau Pastur ya Iya Dan yang untuk Hindu itu pendande atau pandite Pendande ya Bu ya Iya Oke jelas ya Oh masih? Ada Bu lagi Ada Yaitu agama Buddha Agama Buddha Kalau Buddha itu biasanya biksu atau bikuni Bu Seperti itu ya Iya Itu aja Bu Guru Baik untuk selanjutnya Dari Kinara Barca Nidya Wow SD Potrobangsand 1 Apa kerugiannya kalau tidak mau tolong menolong? Halo Kinara Muridnya Bu Putri Hapsari loh ini Halo sayangku Terima kasih ya untuk pertanyaannya dari SD Potrobangsand 1 Jadi sebenarnya kalau kita mau tolong menolong tidak ada kerugiannya Yang ada justru kita mendapatkan manfaat Yang pertama meringankan pekerjaan Mempercepat pekerjaan itu selesai Dan yang pasti menjaga kerukunan dan mendapatkan lebih banyak teman Begitu ya sayang? Terima kasih Luar biasa ya Kemudian Bu Guru pertanyaan berikutnya dari Rehan Alphaleo NA SD Negeri Rejo Winangun Selatan 2 Pertanyaannya Mengapa manusia tidak bisa hidup sendiri? Oke terima kasih Mas Alphaleo NA dari SD Rejo Winangun Selatan 2 Jadi kita ya manusia itu tidak bisa hidup sendiri karena Kita ini adalah makhluk sosial Yaitu makhluk yang bergantung dengan makhluk yang lainnya Contohnya seperti ini ya Mas Alphaleo Bagi kan biasanya kita sarapan ya Bu Putri Putia ya Biasanya itu sarapan makan nasi ya Bu ya Nasi agar sampai ke atas meja makan kita itu melalui proses yang panjang sekali loh Mulai dari petani Petani menanam pada petani menanam padi di sawah sampai nanti di pasar kepedagang gitu ya Sampai nanti dimasak oleh ibu kita di rumah Jadi kita memang tidak bisa hidup sendiri Saling bergantung dengan yang lainnya Nah anak-anak kalau di rumah ibu kalian memasak apapun itu ya Harus kalian hargai harus kalian makan dengan lahap Sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada ibu kalian gitu ya Nggak boleh loh Beli-beli makan ya Hargai kerja keras ibunya gitu ya Dan juga jangan lupa dihabiskan makannya ya Agar nasinya nggak nangis ya Dulu waktu bu guru kecil itu katanya kalau nggak habis nasinya suka nangis Iya nggak bu Iya Oke kayaknya udah jelas semua yang dijawab bu guru Bu guru sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya Atau menjawab pertanyaan dari adik-adik kita Silahkan ibu sampaikan kuis untuk saat ini Oke but ya Bacakan ya Toko surya menjual alat-alat tulis Harganya untuk penghapus yaitu 500 rupiah Untuk harga pensil yaitu 1.000 rupiah Dan untuk harga buku yaitu 2.500 rupiah Apabila Doni ingin membeli 2 buku 1 pensil dan 1 penghapus Berapakah uang yang harus dibayarkan Doni? Nah mungkin bisa diulangi bu guru sekali lagi Oke Toko surya menjual alat-alat tulis Harga penghapus yaitu 500 rupiah Harga pensil 1.000 rupiah Dan harga buku yaitu 2.500 rupiah Oke Apabila Doni ingin membeli 2 buku 1 pensil dan 1 penghapus Berapakah uang yang harus dibayarkan Doni? Nah udah jelas ya adik-adik pertanyaan kuisnya silahkan Hanya bisa dijawab melalui 0293-366-899 Bu guru ini kayaknya sudah ada yang masuk ini langsung Halo selamat pagi Iya Aduh dari siapa? Dimana mau jawab kuis? Rinrin Nur Abdillah Dari? Rinrin Nur Abdillah Siapa? Siapa? Rinrin Nur Abdillah Oh Rinrin? Iya Rinrin Nur Aqilah dari SD mana? SD Makersari 2 Jawabannya? 1.500 Berapa? 6.500 Oke bu guru Benar gak ya bu ya? Oke benar sekali Jadi ini mbak siapa tadi? Mbak siapa? Rinrin Nur Aqilah SD Makersari 2 Mbak Rinrin ini pintar sekali Bu guru bahkan belum sampai menjelaskan sampai materi ini sudah bisa menjawab Hebat sekali Hebat ini mbak Rinrin Selamat anda Rinrin Oke Semoga kuotanya Bermanfaat Ya Buat anak dari Rinrin Nur Aqilah silahkan bisa menghubungi ke WA di 0815-783-80866 untuk konfirmasi Ya oke Baik bu guru mungkin mau menjawab pertanyaan atau melanjutkan ke materi berikutnya Mohon maaf Kuisnya sudah terjawab Jadi sudah tidak bisa menjawab lagi dan sudah dijawab oleh Rinrin Nur Aqilah Baik silahkan bu guru Kelas 2 Jadis, 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 berkarakter Yeay Nah tadi kan sudah dijawab ya kuisnya itu ya tentang matematika Tapi materi ini tadi kan belum disampaikan Hebat ya bu ya Iya pinter sekali mbak Rinrin pastinya ya Nah sekarang bu saya jelaskan ya materi matematika itu ya Oke bu Ya tadi bu Putri Hapsari kan sudah menjelaskan tentang bantuan ya Bantuan tadi berupa uang dan tenaga Nah kalau tentang uang itu ada 2 macam bu Uang itu ada uang logam dan uang pecahat Kertas Kertas maksudnya Nah uang logam itu terdiri dari uang 100 rupiah 200 rupiah 500 rupiah Dan 1000 rupiah Sedangkan untuk uang kertas itu terdiri dari Uang 1000 rupiah 2000 rupiah 5000 rupiah 10.000 rupiah 20.000 rupiah 50.000 rupiah Dan 100.000 rupiah Nah sekarang Putri Hapsari minta anak-anak untuk menyiapkan uang yang ada di rumah ya Yang anak-anak miliki Disiapkan berupa uang logam maupun uang kertas yang anak-anak miliki Iya coba disiapkan dulu Oke Bu Guru Bagaimana sambil ini menunggu anak-anak ini menyiapkan uang Iya Kita mau nyanyi lagi gak ini? Yang arah mata angin Oke bisa bu Boleh ya Boleh Ayo Satu dua tiga Arah mata angin Untuk bertunjuk arah Ada delapan Ayo kita nyanyikan Barat-barat laut Utara timur laut Timur tenggara Selatan baradaya Sudah ibu Sudah ibu Besok kita ulangi di sekolah ya Oke deh Oke anak-anakku sudah disiapkan uangnya ya Sudah ibu Oke Sekarang kalau misalnya ini Ibu Putri Hapsari punya satu lembar uang seribu rupiah Seribu? Iya satu lembar uang seribu rupiah ini Menilainya setara dengan berapa keping uang logam lima ratusan? Berapa ya? Berapa putih ya? Dua keping bu Hewat sekali putih ya Kenapa begitu? Karena lima ratus ditambah lima ratus sama dengan seribu Begitu anak-anak Lagi ya Lagi ya Coba Boleh Sekarang Kalau seribu rupiah ini Kita tukar dengan uang koin dua ratus rupiah Jadi dapat berapa Bu Putri Nuriani? Coba berapa? Berapa ya? Empat kali ya bu Aduh ibu Coba sekarang Bu Putri Hapsari hitung ya Oke Kita akan dapat lima keping uang logam dua ratus rupiah Kok bisa lima Bu? Iya Bu Coba sekarang anak-anak yang punya uang logam Dikumpulkannya yang dua ratus Kita hitung Dua ratus ditambah dua ratus Ditambah dua ratus Ditambah dua ratus Ditambah dua ratus Sama dengan seribu Oh jadi Uang seribu tadi Ya Kalau ditukar dengan uang keping lima dua ratusan Dapat lima ya Bu? Iya benar Bu Putri Anak-anak bisa dipahami ya? Bisa dong Bisa Pelan-pelan ya Anak-anak hebat ini Belajar bareng-bareng Pasti nanti bisa Iya dong Nah sekarang tadi kan Bu Putri Hapsari punya uang Berapa Bu? Seribu ya? Iya seribu Kalau Bu Putri Nuriani punya uang berapa ya? Coba Bu diambil di kantong Ada berapa Bu? Coba Bu Pasti banyak sekali nih Kayaknya ini banyak ini Lima ribu ternyata Bu Wow Banyak ya? Banyak dong Alhamdulillah Oke Jadi uang lima ribu ini Bu Putri ingin menukarnya Ya Dengan uang Seribu rupiah Dan Dua ribu rupiah Berapa Bu? Berapa? Seribu rupiah Dan Dua ribu rupiah Pastinya dapat banyak banget ya Bu Nah coba Bisa bantu hitung gak nih Putri sama Bu Putri Hapsari nih Kira-kira kalau Bu Putri Nuriani punya uang Lima ribu satu lembar Ditukar dengan Uang seribuan dan dua ribuan Dapat berapa ya? Sebentar Bu Putri tembak dulu ya Oke Kalau uang lima ribu itu Pasti dapat uang seribuannya itu Dapat satu lembar Sama uang dua ribuan itu Dapat dua lembar ya Bu? Nah betul Bu Ada lagi gak Bu Putri Hapsari? Coba kalau misalnya Bu Putri Hapsari Mau menukarkannya Kalau Dua lembar Eh maaf maaf Kalau tiga lembar seribuan Dan satu lembar dua ribuan Bener gak Bu Putri Hapsari? Eh Bu Putri Nuriani Sesama putri ini Iya jadi lupa Sama namanya sendiri Aduh Oke Tadi Tiga lembar uang satu ribu ya Seribuan Dan satu lembar uang dua ribu ya Satu dua tiga Ya Betul sekali Bu Tiga lembar Eh uang seribuan Dan satu lembar uang dua ribuan itu Nilainya setara dengan uang Lima ribu Gitu ya Iya Bu Terima kasih nih Bu Putri Hapsari dan Putri Sudah membantu Bu Putri Untuk menghitung Ya Pecahan uang yang setara dengan Satu lembar uang Lima ribu Sekarang kalau Putri Coba Putri Di kantong Ada uang berapa Bu? Bentar ya bentar ya Putri Lihat dulu ya Iya Di kantong ibu itu Ada banyak Bu Ada uang logam dan uang kertas Oh banyak ya Bu? Iya Berapa aja tuh Bu? Coba Bu Untuk uang kertas ya Bu Uang kertasnya itu Putri punya Dua lembar uang seribuan Sama satu uang lembar dua ribuan Dan uang kepingnya yang Putri punya itu Dua keping uang logam lima ratusan Emang ada apa sih Bu? Wah banyak sekali uang Putri ini Coba kalau dijumlahkan jadi berapa? Ya bentar Putri hitung ya Hmm Satu Dua Tiga Empat Lima Oh Ternyata jumlahnya itu ada lima ribu Bu Kalau uang lima ribu itu kan Tadi kan uangnya Bu Tia Ada uang kertas sama uang logam ya Nah itu berarti setara dengan nilainya Satu lembar uang lima ribuan Bu Berarti uang yang banyak tadi Ada uang logam Ada uang kertas tadi milik Bu Tia itu Setara dengan uang lima ribu ya Bu Iya tapi cuma dapet satu lembar Bu Tapi lebih ringan ya Bu Pastinya Bu Putri Apsari Iya Bu Tadi kan Bu Tia punya uang lima ribu ya Bener Itu kalau misalkan pengen beli buku Sama pensil Dapet berapa Bu? Itu tergantung harga pensil dan bukunya Bu Putri Nuriani Tergantung harga pensil dan buku Coba kalau misalnya ya ini harga bukunya itu tiga ribu Sedangkan harga pensilnya seribu Berarti kita bisa mendapatkan satu buah buku dan dua buah pensil Begitu Terima kasih Bu Putri Apsari Jadi akan dapat satu buku dan dua pensil Dengan harga bukunya tiga ribu dan pensilnya satu ribu ya Oke banyak banget ya Bu Baik Ibu Guru ini ternyata pertanyaannya masih banyak banget Beralih kita ke pertanyaan dan jawaban Mohon untuk bisa dijawab ya Kita pilih ya Bu Guru mohon maaf kepada adik-adikku Kalau pertanyaan yang disampaikan tidak bisa kita jawab Atau balas semua atau dibacakan semua Karena memang yang mengirim pertanyaan itu banyak banget Yang pertama Dari Nesya Parisia Prameswari SD mana ini? Kalau kelas dua sudah tahu Yang ditanyakan Maira lupa membawa pensil Sedangkan Meli membawa pensil dua Apa yang harus Apa ini? Apa yang harus dilakukan apa? Meli lakukan maksudnya mungkin Mungkin seperti itu ya Silahkan Bu Guru dijawab Oke Mbak Nesya Terima kasih Jadi SD mana ya ini? Belum ada ya Bu Guru Mungkin tadi terkesa-kesa ya Oke Kalau misalnya Maira lupa membawa pensil Sedangkan Meli mempunyai dua pensil Meli harus dengan ikhlas meminjamkan pensil itu kepada Maira Karena itu adalah wujud saling tolong-menolong di dalam kelas Begitu ya Mbak Nesya Terima kasih Baik Pertanyaan yang berikutnya Dari Afi Rehma SD Magelang 7 Pertanyaannya apa fungsi dari denah Bu Guru? Terima kasih Oke terima kasih Mbak Afia Rehma ya Fungsi dari denah yaitu Sebagai pemandu kita Untuk memandu kita Untuk menunjukkan letak dari suatu tempat Lokasi Atau ruangan Jadi dengan menggunakan denah ini Kita bisa tahu Letak ruangan Yang akan kita cari itu Dengan lebih mudah dan cepat Seperti itu Mbak Afi Rehma ya Iya Jadi gak bingung Arahnya kesini-kesini gitu ya Jadi lebih memudahkan kita Untuk menemukan lokasi Bisa tempat Bisa ruang Seperti itu Baik Udah jelas ya Pertanyaan berikutnya Dari Putra Satria Batrisya SD Negeri Cacaban 1 Pertanyaannya Bu Guru Saling tolong menolong Termasuk pengamalan sila keberapa ya Bu Guru? Nah itu Mas Putra Satria Batrisya Itu muridnya saya Bu Oh ya? Iya Silahkan berarti dijawab sama Bu Guru ya Oke Sila Tolong menolong itu Termasuk sila ke Dua Karena itu termasuk Dalam kemanusiaan Yang adil dan beradab Sila kedua Berarti ya Oke Yang berikutnya Dari Brian Fakri Ramadhan SD Potrobangsan 1 Bu Apakah uang berupa Dua lembar Lima ribuan Dan lima lembar Dua ribuan Boleh ditukar Uang Dua puluh ribuan Dan Dapat berapa lembar ya Bu? Oke Halo Fahri Jadi SD Potrobangsan 1 Jadi kalau Dua lembar uang Lima ribuan Dan Lima lembar Dua ribuan itu Boleh sekali Ditukar dengan uang Dua puluh ribuan Kita akan Mendapatkan Satu lembar Uang Dua puluh ribuan Begitu Mas Wahri Terima kasih ya Atas pertanyaannya Nah Udah jelas ini Yang berikutnya Dari Davina SD Rejo Winangan Selatan Dua Magelang Pertanyaannya Pecahan berapa saja Uang senilai Lima ribu Lima ribu Tiga ratus Rupiah Mau gak bu guru Dijawab Oke Akan bu guru Jawab ya Dari mbak Davina SD Rejo Winangan Selatan Dua Pecahan berapa saja Uang yang senilai Dengan Lima ribu Tiga ratus Ada beberapa Jawaban ya mbak Davina Yang pertama Uang Lima ribu Tiga ratus Itu Setara Dengan Satu lembar Uang lima ribu Ditambah Satu keping Uang logam Dua ratus Rupiah Ditambah Satu keping Uang logam Seratus Rupiah Itu ya Kemudian Yang kedua Lima ribu Tiga ratus Tadi Setara dengan Lima lembar Uang Seribu Rupiah Ditambah Satu keping Uang logam Dua ratus Rupiah Ditambah Satu keping Uang logam Seratus Rupiah Ada lagi nih mbak Davina Ya Lima ribu Tiga ratus Tadi Setara dengan Satu lembar Uang Seribu Rupiah Ditambah Dua lembar Uang Dua ribu Rupiah Ditambah Satu keping Uang logam Dua ratus Rupiah Ditambah Satu keping Uang logam Seratus Rupiah Seperti itu Baik ini Mbak Davina Udah jelas ya Mbak Davina Masih banyak ini Bu Guru Banyak banget ya Banyak Banyak Oke Untuk berikutnya Mungkin ya Bu Guru Sebelum kita Ini mungkin Bu Guru bisa menyampaikan Rangkuman dari Materi pelajaran Yang sudah disampaikan Baik dari session Pertama Sama session Keempat ini ya Silahkan Bu Guru Satu persatu Bisa dirangkum Untuk disampaikan Kepada Anak-anak Mohon maaf Buat adik-adik Anda di rumah Karena memang Waktunya Durasinya Mepet sekali Jadi Pertanyaan tadi Yang sudah dijawab Bu Guru Mewakili pertanyaan Dari adik-adikku Semua Pada pagi hari ini Silahkan Bu Guru Untuk menyampaikan Rangkuman dari Session pertama Sampai session terakhir Tadi Oke Terima kasih Kak Ayu Sebelumnya kita Yael Yael dulu ya Anak-anak Kelas 2 Cerdas Ceria Berkarakter Yeay Terima kasih Anak-anak Yang sudah dengan semangat Dan antusias Mengirimkan banyak pertanyaan Jadi Sekarang Kita akan merangkum ini Tadi kita sudah belajar Apa saja sih Apa aja Bu Jadi Awalnya kita tadi Sudah belajar Mengenai Ucapan salam Secara umum Dan ucapan salam Secara khusus Kemudian kita Sudah mempelajari Tentang Tempat-tempat Peribadatan Terus Macam-macam Agama Yang diakui Secara sah Di Indonesia Apalagi Pu Apa tadi ya Oh itu tadi Tentang Lokasi Lokasi Atau Denah tempat Kita sudah mempelajari Kemudian Kita sudah Belajar Tentang Kesetaraan Nilai uang Bagaimana kalau Uang seribu Ditukar dengan Uang lima ratus Dapat berapa Kita sudah mempelajari Semuanya Bukankah begitu Ibu Iya Coba sekarang Kalau Butia Butia Kita ulas lagi Soal dinah ya Bagaimana kalau Kita cari tahu Rumahnya Butia Itu lokasinya Dimana sih Bu Iya nih Bu Pengen tahu Besok boleh main ya Pastinya Boleh banget Iya Lokasi rumah Ibu Ibu itu rumahnya Di Kalinegoro Jadi Kalau dari SD itu Jauh banget Bu Jauh banget Iya Jauh banget Sudah jauh Pakai banget ya Bu Iya Naik motor kan Bu Iya Kalau jauh Biasanya terus haus Iya Kalau haus disana Ada warung gak Bu Oh ada Di rumahnya Butia itu Ada warung Bu Nah setiap pulang Itu Butia Sering mampir ke warung itu Bu Ada warung apa aja sih Bu disana Ada warung sembako Warung alat tulis Dan pastinya ada warung makanan Bu Nah ini Butia sering banget ke warung makanan itu juga Tapi Butia itu Kemarin juga habis dari warung sembako itu loh Bu Nah Warung sembako itu Ada di Kalau dari rumah Butia Itu berjalan lurus menuju selatan Kemudian nanti ada pertigaan Butia belok ke arah kiri Setelah itu Dari pertigaan itu Butia berjalan lurus Sampai menemukan jembatan Nah Warung sembakonya itu Ada di sebelah kanan jalannya Bu Oh seperti itu ya Bu Besok kapan-kapan Bu Butia boleh main kesana ya Iya pastinya Bu Nah Di warung itu Ibu juga Membeli macam-macam makanan pokok Bu Apa Seperti apa Bu Seperti telur Beras Minyak Gula dan teh Bu Nah Butia kemarin Punya cerita nih Bu Cerita apa tuh Bu Ceritanya Kemarin Ibu itu belanja Membawa uang Satu lembar Dua puluh ribuan Satu lembar Dua puluh ribuan Iya Nah Di itu Butia Di warung itu Butia membeli Satu beras Satu kilo Maksudnya Satu kilo beras Seharga sepuluh ribu Bu Oh Satu kilogram beras Seharganya sepuluh ribu ya Bu Ya Iya Dan Ibu juga Membeli empat butir telur Bu Iya Nah Satu butirnya itu Seharga seribu lima ratus Oke Satu butir telur Harganya seribu lima ratus Iya Nah Dari semua itu Jumlah belanjaan Ibu berapa ya Bu Hmm Berapa ya Yuk Coba kita hitung bareng-bareng ya Coba Coba Bu Putri Coba Bu Putri hitung ya Kalau harga Satu butir telur tadi Seribu lima ratus Iya Jadi Kalau kita membeli Empat butir telur Kita harus Membayar Seribu lima ratus Ditambah Seribu lima ratus Ditambah Seribu lima ratus Jumlahnya berapa Bu Putri Nuriani Seribu lima ratus Ditambah seribu lima ratus Ditambah seribu lima ratus Ditambah seribu lima ratus Enam ribu rupiah Bu Iya benar sekali Enam ribunya disimpen dulu ya Bu Putri Iya Bu Putri kantong ini Enam ribunya Iya Kemudian kita membeli beras harganya Sepuluh ribu Jadi enam ribunya tadi Kita jumlahkan dengan Sepuluh ribu Totalnya menjadi Enam belas ribu rupiah Uangnya tadi berapa Putri Uangnya Bu itu tadi Dua puluh ribu Bu Ya berarti Dua puluh ribu itu Kalau dikurangi Enam belas ribu Ada sisa sebesar Empat ribu rupiah Begitu Bu Bisa ditapung tuh Bu Tia Empat ribu ya Lumayan ya Banyak banget ya Bu Dikit-dikit lama-lama Jadi bukit ya Bu Iya Aduh ternyata ini Adik-adik juga Penjelasan dari Bu Guru Lumayan detail Jelas banget ya Tapi Bu Guru sebelum kita Mengakhiri Pelajaran yang sudah disampaikan oleh Bu Guru Satu pertanyaan lagi sebagai Pertanyaan terakhir ya Bu Guru Mohon dijawab Ini dari Ahmad Abid Rifantoro Dari SD Negeri Magersari 2 Bagaimana ucapan salam agama Konghucu Bu Oke Terima kasih Mas Ahmad Dari SD Magersari 2 Tadi kan Bu Tia sudah menjelaskan Tentang macam-macam agama ya Salamnya Nah untuk Konghucu ini Salamnya seperti ini Wey De Dong Tian Atau salam kebajikan Nah udah jelas ya Ananda Ahmad Abid Rifantoro Dan Bu Guru ini mohon maaf Durasi waktunya sudah-sudah habis ya Nggak kerasa ya Mbak Ya Mbak Ayu nih Ya pasti Masih terus pingin Pinginnya ya Baik Adik-adik Semoga bisa dipahami Pelajaran PPKN Bahasa Indonesia Dan Matematika Yang sudah disampaikan Ibu Guru Pada kesempatan Pagi hari ini Dan Dengan demikian Adik-adik mohon maaf Buat adik-adik Yang tadi sudah Mengajukan pertanyaan Tapi belum bisa ter-cover Atau dijawab semua Karena keterbatasan waktu Dan terima kasih kepada Ibu Guru kita Yang sudah mengajar Di Radio Magelang FM Pada pagi hari ini Terima kasih untuk Bu Putri Habsari Kemudian Terima kasih juga Untuk Butia Kristanti Dan terima kasih juga Kepada Bu Putri Nuriani Yang sudah Sama-sama Mbak Ayu Iya Terima kasih ya Yang sudah Meluangkan waktunya Untuk menyampaikan Pelajaran kepada Adik-adik semua ya Dan baik Sahabat-sahabat Adik-adikku semua Program belajar Di Radio Magelang FM ini Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Magelang Hadir sebagai alternatif Pembelajaran Adik-adik semua Untuk belajar di rumah Menambah ilmu pengetahuan Belajar makin menyenangkan Bareng Magelang FM Dan Buat adik-adik yang Ketinggalan materi pelajaran Untuk hari ini Adik-adik bisa Kembali simak Di Youtube channel Radio Magelang FM Sekali lagi Buat adik-adik yang Ketinggalan materi pelajaran Adik-adik Besok bisa Kembali simak Di Channel Youtube Radio Magelang FM Ya Bu Guru Mungkin ada Persembahan terakhir Sebelum Kita undur diri Silahkan Bu Guru Oke nih Buat anak-anak semua ya Bu Guru punya pantun Untuk anak-anak semua ya Oke Siap Bu Siap Bumi punya satelit Bernama bulan Berotasi sepanjang waktu Dengan sepenuh hati Kami sampaikan Terima kasih Anak-anakku Jedas Jeria Berkarakter Yeay Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yeay Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan dengan demikian Pernasudah Kebersamaan kita Di program Belajar Lewat radio Dari jam 9.30 Sampai pukul 11 Ini Jangan lupa Belajar di radio Magelang FM Setiap hari Senin Sampai Sabtu Pagi jam 9.30 Dan sore 15.30 Belajar menyenangkan Belajar di radio Magelang FM Saya Kak Ayu L Terima kasih untuk kebersamaannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Dan Salam Jumpa Saatnya Belajar Saatnya Belajar Belajar di radio Magelang FM Belajar di radio Magelang FM Belajar di radio Terima kasih.